Intro Sebagai gelaran olahraga multi-event khusus untuk para atlet penyandang disabilitas, sejumlah fasilitas dan sarana di ASEAN Paragames di Solo ini tentu harus dipersiapkan secara khusus. Salah satunya adalah fasilitas transportasi dari dan menuju tempat venue pertandingan, khususnya untuk para atlet pengguna kursi roda yang pastinya membutuhkan akses dan space khusus untuk bisa menaiki mobil yang sudah disediakan panitia. Di ASEAN Paragames 2022 di Solo, fasilitas transportasi untuk para atlet penyandang disabilitas didukung langsung oleh Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menyediakan 65 unit mobil minibus yang sudah dimodifikasi khusus untuk pengguna kursi roda. Kalau menurut Mas Taryoko sendiri, gimana fasilitas ini? Fasilitasnya luar biasa, nyaman sekali pokoknya. Tapi kalau tadi kan ada remnya tuh Mas, emang Mas Taryoko nggak bisa sendiri atau harus ada bantuan orang? Ya kalau sistem ini kita memang harus dibantu, kecuali yang hidrolik. Nah kita bisa langsung itu naik, kita masuk sendiri. Kalau seperti ini, ram seperti ini, kita memang harus dibantu. Naik turunnya. Dan itu sudah sangat membantu buat kami pengguna kursi roda. Kalau suasana di mobil ini emang ini dibikin ya Mas, railing ini? Ya, jadi ini untuk pegangan kita. Suatu waktu ada hal yang tidak diinginkan oleh supir yang rem mendadak atau apa, kita bisa pegangan, biar nggak lari kemana-mana. Kalau nggak ada pegangan ini, kita bisa ke depan atau jatuh ke belakang gitu. Memang standarnya itu seperti ini ya? Dan kita disiapkan seperti ini, ini buat safety kursi roda. Itu kemana nih Mas? Ini diikat ke ban biar kursi roda nggak goyang. Para atlet dari negara tetangga pun juga merasa sangat terbantu dengan fasilitas sebagai penyandang disabilitas di ajang ASEAN Paragame Solo. Alhamdulillah pendapat saya begitu bagus. Semua tempat ada kemudahan untuk semua orang berkursi roda. Tempat pun disediakan, orang-orang pun tolong membantu untuk para atlet. Selain 65 unit mobil minibus khusus pengguna kursi roda, Panitia Pelaksana ASEAN Paragames juga menyediakan 65 bis medium untuk penyandang disabilitas lain yang tidak menggunakan kursi roda. Persiapan ini semua berdasarkan pengalaman menggelar ASEAN Paragames 2018 di Jakarta dan Peparnas 2020 di Papua. Harapannya, fasilitas transportasi untuk para penyandang disabilitas ini tak hanya ada saat event besar seperti ASEAN Paragames saja, namun juga di transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat penyandang disabilitas. Erlangga Wisnuwaji, Bajar Ahmad, Solo, Jawa Tengah.